Dalam mengisi ceramah Ustazah Oki Setiana Dewi kerap menyampaikan hal-hal yang sangat istimewa, termasuk tentang seorang wanita muslimah. Wanita menurut pandangan Islam memang sangat dimuliakan dan mereka tidak dibebani banyak hal di kehidupan dunia. Bahkan kehidupannya sejak lahir sampai tua, harus selalu ditanggung oleh seorang lelaki, namun justru banyak wanita yang memilih bekerja. Menurut kakak Ria Ricis bahwa wanita dalam Islam sangat dimuliakan serta memiliki hak yang begitu istimewa yang tak dimiliki oleh lelaki. Dalam sebuah kajian dari Ustazah Oki Setiana Dewi, ia menjelaskan tentang cara bagi wanita yang menginginkan untuk jadi perhiasan dunia. Bahkan untuk dapat menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia, maka seorang wanita harus mampu menjaga hubungannya dengan Allah, suami serta anak-anaknya. Sebab peran seorang wanita dari ketiga hal itu harus menjadi perhatian khusus dan dikerjakan sepenuh hati. Selain itu Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk beriman saja, melainkan untuk senantiasa melaksanakan semua perintahnya. Maka wanita yang baik, pertama harus mampu menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah serta bentuk ketaatan kepada Allah. Ceramah Ustazah Oki Setiana Dewi berlanjut, bahwa taat kepada suami adalah hal yang harus dilakukan oleh semua wanita yang sudah menikah. Sebab taat kepada suami merupakan perkara yang tidak sangat mudah dilakukan oleh semua istri sebab dibutuhkan kesabaran serta ilmu. Meski demikian keutamaan yang bisa diperoleh dari ketaatan kepada seorang suami juga sangat besar. Sebab selain hanya bisa menjadikan hubungan rumah tangga lebih harmonis, juga dapat untuk mengejar surganya Allah. Selanjutnya, kehidupan wanita sebelum menikah memang akan ditanggung oleh ayahnya sebelum menjadi istri seorang lelaki. Apabila wanita itu sudah menikah, maka seluruh kehidupannya akan ditanggung oleh sang suami. Sementara itu ada pun seorang wanita yang mau serta tulus bekerja demi meringankan beban keluarga, maka wanita itu berhak untuk menerima pahala dari Allah. Sebab walaupun itu bukan tugas seorang istri, namun ia rela untuk berkorban demi menambah rezeki keluarganya. Isi ceramah Ustazah Oki Setiana Dewi ini juga kembali mengungkapkan, bahwa wanita diciptakan untuk menjadi seorang makhluk yang istimewa. Sebab ia bukan dari tulang punggung, tetapi dari tulang rusuk yang senantiasa harus dilindungi dan dijaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.